ya oke guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi guys dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan komen video-video bayu es guys ya oke langsung saja mari bayu es saja jalan-jalan di kebun buah naga guys di kebun buah naga ini situasinya pada pagi hari guys jadi pada pagi hari bunga-bunga buah naga yang lagi mekar guys sebenarnya mekarnya sudah tadi malam tapi biar terlihat atau kelihatan bayu es saja jalan-jalan di pagi hari jadi situasi bunga-buah naga seperti ini guys jadi bunga-bunganya sangat banyak sekali ini guys ayo monggo kita jalan-jalan pagi-pagi melihat nah itu guys ayo kita masuk ke sana oh iya guys yang sebelah sini guys yang sebelah sini juga ada itu sana itu nah ini sebelah samping tapi mari kita jalan-jalan yang sebelah sini guys ya oke ini guys di kanan-kiri kanan-kiri bayu es adalah bunga buah naga yang lagi mekar barusan bayu es sudah selesai penyerbukan guys dan sekarang lagi jalan-jalan melihat bunga-bunga yang ada di kanan-kiri kanan-kiri bayu es guys nah ini bunga-bunganya sangat banyak sekali dan sangat bagus sekali guys dan baunya sangat harum sekali guys dan baunya sangat harum jadi seperti ini situasi petani buah naga pada pagi hari juga ngawek nih atau penyerbukan guys nah ini ini bunga-bunganya alhamdulillah guys untuk pagi hari ini cuaca cukup cerah dan tadi malam juga tidak hujan semoga saja buah penyat besok bisa besar-besar guys nah jadi ini juga aduh ini ya itu itu sangat banyak sekali ayo kita lanjut nah ini guys ini situasinya seperti ini monggo ayo ikuti terus jalan-jalan dan ini guys yang seperti ini sudah dilakukan penyerbukan pada kemarin pagi guys atau kemarin malam sudah bayu es lakukan penyerbukan tinggal ini yang sekarang dan masih ada lagi guys ini masih ada lagi untuk besoknya jadi disini biasanya memang tiga hari dan ini buah-buahnya teman-teman bisa melihat ada buah ada bunga dan juga masih ada lagi untuk besok dilakukan penyerbukan guys nah dan tentunya setelah ini bayu es akan melakukan pemupukan guys jadi pemupukan itu dilakukan agar nantinya bunga-bunga yang akan menjadi buah itu buahnya bisa besar maksimal guys karena kalau tidak dilakukan pemupukan pastinya untuk buah-buahnya juga tidak akan bisa maksimal guys jadi setelah bunga nanti setelah penyerbukan dilakukan pemupukan ini yang tadi ayo monggo kita jalan lagi ke sebelah sini guys nah ini ayo monggo masuk ke sana kita lihat-lihat di kanan-kiri kanan-kiri kebun buah naga situasinya seperti ini bunganya sangat indah sekali dan sangat harum sekali gini guys jadi prosesnya setelah dilakukan pemupukan juga dilakukan pengobatan agar tidak terkena penyakit yang ada di tumbuhan buah naga dan juga tentunya guys selain dilakukan pemupukan pengobatan dan juga nantinya akan dilakukan penggibruan jadi prosesnya cukup rumit sekali guys tidak semudah yang kita bayangkan jadi seperti ini petani buah naga di pagi hari pun juga bekerja guys ini di yang bulutan atau dipaliran mari kita sekarang di tempat yang pas jalan ini kanan kiri kanan kiri adalah bunga bunga yang mekar dan juga ada buahnya guys di atas itu di atas di atas itu adalah pohon randu guys pohon randu sengaja memang bayu es tidak potong agar bisa menanggulangi penyakit atau panas dan hujan yang akan turun di musim ini guys jadi seperti itu ayo kita jalan jalan lagi kita lihat lihat situasi dan kondisi di kebun buah naga ini sangat banyak sekali juga ayo monggo jalan lagi kita jalan ini buahnya guys nah ini buahnya sekarang kita masuk ke yang sini guys yuk monggo ini di kanan kiri kanan kiri teman teman bisa melihat situasinya seperti apa nah jadi kebun buah naga itu seperti ini ya ayo oh iya guys walaupun untuk hari ini buah naga cukup murah harganya tapi alangkah lebih baiknya kita syukuri saja karena walaupun murah masih ada harganya guys daripada kita buang atau kita nah seperti ini guys ini bunga bunganya jadi seperti ini ini sangat banyak sekali bunga bunganya bunga bunga buah naga guys ayo monggo kita jalan lagi itu guys kesana itu juga sangat banyak sekali ini tadi guys bunganya bayu es hitung semuanya ada sekitar untuk dua hari guys ya dua hari ada sekitar 6.000 bunga guys 6.000 bunga yuk monggo nah ini ini untuk 6.000 bunga itu belum untuk hari berikutnya guys jadi masih untuk hari ini saja ayo kita jalan kita lihat bunga bunganya ini guys sangat cantik sekali kanan kiri kanan kiri semuanya ada bunga yuk nah ini guys ini bunga bunganya sangat di pagi hari oke guys mungkin itu saja yang bisa Bayu S sampaikan tentang bunga-bunga buah naga yang ada di kota Banyuwangi guys atau tepatnya di kecamatan Tegal Delimo desa Purwoagung guys paling selatan pinggir hutan guys jadi desa Bayu S adalah desa yang paling selatan pinggir hutan yang dekat alas Purwo guys alas Purwo oke jadi seperti itu adalah penjelasan penjelasan kurang lebihnya tentang buah naga yang ada di kebun Bayu S guys ya sekian dari Bayu S ada kurang lebihnya mohon maaf tolong bantu subscribe like dan komen video-video Bayu S sekian dari Bayu S Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima 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 selamat menikmati